Menghebohkan jagad maya, Lesti kejora dibanting hingga dicekik oleh Rizky Bilar, yang notabene adalah suaminya sendiri. Hal itu diduga terjadi setelah Lesti memergoki cat mesra Rizky Bilar bersama wanita idaman lain. Kasus KDRT ini bukan yang pertama kali diterima oleh Lesti kejora. Dalam laporannya di pihak berwajib, Lesti mengaku ia mendapatkan KDRT sebanyak dua kali dalam hari yang sama. Lantas, bagaimanakah keadaan Lesti kejora sekarang? Mari kita simak video selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jadi Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya, agar nggak ketinggalan berita terupdate dari media selebriti. Lesti kejora dan Rizky Bilar merupakan dua insan yang baru saja memulai perjalanan rumah tangganya. Keduanya menikah setelah dipertemukan di sebuah talk show. Awalnya, Lesti dan Rizky Bilar dicodohkan oleh netizen, dikarenakan nasib dua insan ini hampir sama, yaitu sama-sama ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya. Hingga akhirnya, keduanya memutuskan untuk menikah. Pernikahan Lesti dan Rizky Bilar sempat menjadi kehebohan, dikarenakan waktu itu Lesti sudah berbadan dua. Namun, setelah diklarifikasi, ternyata keduanya sudah melakukan nikah secara agama terlebih dahulu. Kini, Lesti sedang tidak baik-baik saja. Hal itu dikarenakan ia mendapatkan perlakuan tidak baik dari sang suami. Kemarin, tanggal 28 September, menjadi hari terburuk di Fadangrut tersebut. Rizky Bilar sang suami tiba-tiba saja melakukan KDRT terhadapnya. Sungguh semua hampir tak percaya dibuatnya. Lesti kini sedang menjalani perawatan intensif. Ia mengalami pergeseran kerongkongan hingga cedera kepala akibat KDRT yang dilakukan sang suami. Akibatnya, Lesti dikabarkan akan segera menjalani terapi guna memperbaiki struktur kerongkongan yang geser. Hingga saat ini, Rizky Bilar belum memberikan klarifikasi terkait hal ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi selengkapnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!